Untuk menghindari kecurangan yang kerap terjadi saat ujian nasional, pemerintah tahun ini menerapkan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Namun pada prosesnya, sistem UNBK yang diterapkan untuk menggantikan ujian nasional manual tersebut tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Beberapa kendala masih menjadi persoalan. Selain masih perangkat komputer di sekolah dan jaringan internet, yang paling dicemaskan pihak sekolah adalah pemadaman listrik yang terjadi saat UNBK berlangsung. Kepala SMA Titian Teras teguh mengakui jika saat ini permasalahan listrik yang paling dikhawatirkan, apalagi belum ada jaminan dari PLN jika pasokan listrik lancar saat UNBK berlangsung. Meskipun hingga saat ini persiapan UNBK di SMA Titian Teras belum menemui hambatan. Tadi tanggapan untuk DPR gimana? Oleh DPR sangat antusias untuk nanti bisa membuat kesepakatan dengan PLN untuk bisa memberikan surat, sehingga pelaksanaan itu tidak. Untuk di Kabupaten Moro Jambi sendiri, tahun ini baru ada dua sekolah yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Sementara untuk peserta didik yang mengikuti ujian nasional, tahun ini hampir mencapai 3.000 siswa. Agustri Jambi TV